Hai tapi ini lancar banget guys lihat ini MotoGP 2023 ya Oke itu dia peluruhnya melesat keren kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta tutorial atau temen di video kali ini disini saya mau share aja nih guys atau kasih informasi buat temen-temen bosnya memang untuk suyu emu disini ada update finalnya ya ataupun update stabilnya ini ada suyu emu versi 0.0.3 guys ya Nah ini saya sudah install untuk aplikasinya nanti yang bagi teman-teman mau coba nanti saya sertakan seperti biasa di deskripsi box nanti saya akan coba tes teman-teman untuk suyu emu ini ada dua game ya saya coba tes nanti ada MotoGP 2023 dan ada sniper elite guys nah sniper elite ini tuh memang dia agak susah guys untuk menyesuaikan atau untuk mencari GPU ya turnipnya rata-rata dia si gambarnya itu atau grafiknya itu kacau guys ya ada yang acak-acakan ada yang enggak karuan gitu guys ya Nah kita coba tes teman-teman ya ini untuk si suyu emu ini yang sudah stabil katanya versi release ini apakah dia akan bagus di sniper elite teman-teman kita coba ya masuk ke dalam aplikasinya disini saya akan langsung perlihatkan untuk settingan yang saya pakai di suyu emu ini guys Oke kita coba lihat ya Nah di sini kita sudah masuk di dalam settingan dari suyu emu nya kalau kita lihat aboutnya nah ini versinya yang ini guys sama dengan tadi di awal ya oke nah kemudian teman-teman kalau kita coba lihat di bagian atas di sini ada advanced setting Nah kalau kita coba lihat advanced settingnya seperti ini dia ada sistem grafik audio debug dan juga ada bisa reset to default nah kita coba dulu untuk di bagian sistem nah di bagian sistem disini teman-teman bisa dilihat ya ini kita bisa limit speednya misalkan teman-teman disini mau main game di maksimal di 45 fps teman-teman setting 150% untuk limit speed persennya guys nah ini untuk menghindari si HPnya cepat panas sebenarnya ya lebih aman sih di 100% aja ini nanti hanya berjalan di 30 fps biasanya game-game jenis seperti ini konsol seperti ini itu 30 fps juga udah asik ya kemudian di sini ada doket mode kalau saya sih nggak aktifin ya custom rtc juga disini saya nggak aktifin Oke jadi settingan seperti ini di bagian sistem kemudian grafik di bagian grafik teman-teman disini main di resolusi gaji aja ya kalau misalkan device teman-teman enggak kuat main di satu kali turunkan aja ke 0,5 atau di 0,75 guys ya nah 0,75 kali ini cukup kok teman-teman ya ini juga masih nggak tampak burik tapi kalau kita coba pakai yang 0,5 itu akan sedikit lebih burik nah disini nanti saya coba tes di satu kali aja ya teman-teman ya di satu kali aja Oh iya dan disini saya coba tes di Poco F6 ya Snapdragon 8s gen3 guys kemudian ke bawah disini untuk window adapter filtering nah ini kita bisa juga gunakan AMD feldetik FX super resi RSI lagi super resolution ya Nah gunakan super resolution ini biasanya kalau di game sniper elite itu sebaiknya pakai yang AMD feldetik FX ini ya super resolusi biar grafisnya lebih mantep nanti kita coba gunakan yang bilinier aja ini nanti teman-teman tinggal main disini aja ya kalau misalkan masih ngelag di resolusi sama di window adapting filtering kemudian FSR sharpness ini kita gunakan default aja 25% anti-aliasingnya kita tidak pakai ya ini akan berat banget nanti teman-teman kemudian orientation sensornya kita gunakan landscape aspect ratio nya 16.9 lainnya seperti ini ini untuk Frost Maximum Clock Adreno only kalau diaktifkan boleh sih cuman nanti bakal cepat panas HPnya guys ya kalau bisa udah settingnya seperti ini aja oke nah kemudian kita lihat yang lainnya untuk di audio di audio enggak ada yang harus diubah sih kita gunakan default aja kemudian untuk di debug disini pastikan gunakan CPU back-end nya ke dengan native codec execution atau NCE guys nah gunakan yang NCE untuk settingannya CPU akurasinya kita gunakan auto aja yang lainnya seperti ini ini pastikan gunakan yang api ya jangan non-nya gunakan eh sorry ya yang api ini gunakan vulkan sip teman-teman ya kita gunakan vulkan kalau udah teman-teman ya itu settingannya ya ini di advance kemudian kalau kita coba di kontrol nah kalau di kontrol ini teman-teman nanti bisa gunakan stick ya ini juga kita bisa mapping ya untuk sticknya nah seperti ini jadi ini memang udah beneran final release guys untuk suju emunya ya untuk versi Android jadi seperti ini untuk setting kontrol juga ada kemudian sini ada GPU driver manager nah disini kita gunakan msa turnip driver 24 R4 guys ya gunakan yang paling terbaru ini sih kalau nggak salah ya ada sebenarnya yang R5 tapi ya pakai R4 aja juga udah oke banget guys nanti yang mau nih ya untuk eh GPU turnipnya saya sertakan di deskripsi guys teman-teman tinggal sedot aja ya oke seperti itu kemudian kita back lagi aja oke kita gunakan yang msa turnip yang ini itu untuk eh GPU driver manager Bang punya saya kok nggak bisa diedit nggak bisa diubah untuk GPU driver managernya nah itu sepertinya HP teman-teman pakai Dimensity atau Mediatek ya Nah kalau Mediatek emang dia nggak bisa kita rubah teman-teman dia defaultnya dia hanya menggunakan eh bawaan dan itu yang sulit di Mediatek guys untuk mainin suyu yuju Sudachi seperti itu ya yang susah itu di GPU drivernya karena dia nggak open source gitu ya teman-teman ya Nah kemudian di sini ada manage you data kalau ini sih buat data save kemudian install Frameware nah Frameware sendiri saya nggak install guys ya nggak perlu lah nggak usah di install Oke untuk Frameware itu cuma buat nambahin fitur-fitur aja kemudian juga di sini yang lainnya ya sepertinya aja untuk save data game juga ada di sini oke yang lainnya seperti ini tem open suyu folder lainnya itu enggak usah diubah Oke itu teman-teman nanti cukup fokus di sini aja advance kalau pakai stick atau gamepad kontrolnya ubah kemudian GPU driver managernya juga teman-teman di sini tadi pastikan dengan yang terbaru atau dicocokan guys kemudian terakhir guys di sini jangan lupa verifikasi install konten nah ini harus kes kalau udah tinggal close aja oke seperti itu dan disini langsung aja kita coba tes masuk ke dalam gameplay dari game MotoGP Hai 23G selanjutnya nanti kita coba tes di sniper elite Oke yuk teman-teman kita simak oke guys disini kita sudah masuk ya di dalam game MotoGP 2023 nah disini kita coba tes teman-teman ya di suyu emulator ya teman-teman dan kurang lebih hasilnya disini kita bisa dapat di 3839 bahkan 40 fps nah sebenarnya ini kita bisa setting untuk fps-nya mau di berapa kita coba naikin lagi berapa persen guys ya caranya untuk naikin fps nah ini teman-teman tinggal seperti ini aja ke bagian setting ya Hai nah kemudian teman-teman disini di sistem nah sepertinya tadi juga di awal saya jelasin guys ya nah disini ada limit speed berapa persen ya teman-teman ini kan barusan kita coba pakai 130 tembus sampai empat puluhan fps ya kita naikin jadi 150 guys kita coba lihat nah ya 150 Oke kita back kita back nah sekarang dapat berapa nah dia bisa dapat lebih dari 40 guys tuh bisa dapat di 45 fps cuma nanti ke si HP-nya ini dia bakalan cepet panas gesya dan itu hal yang wajar ya kalau kita naikin fpsnya HPnya nanti akan bakal cepat panas ini sudah di 43,2 derajat celcius tapi ini lancar banget guys lihat Hai ini MotoGP 2023 ya Hai grafiknya enggak ada yang pecah grafiknya enggak ada yang crash ya semuanya lancar guys teman-teman bisa kita lihat disini resolusi disini saya pakai yang satu kali ya Hai nah jadi enggak kelihatan burik Hai lihat Hai dapat 36 fps aman lah seru nih guys ya main ini Hai nah cuman udah selesai barusan kita coba main trial barusan ya teman-teman nah ini sudah selesai barusan gitu guys ini udah kompetitif ada ekstrim ya Nah ini untuk menu menu-menu gamenya Oke ini untuk di Hai MotoGP 2023 ya bisa lancar nih Oke sekarang kita coba di Residen epi lima nih guys ya dia bisa lancar apa enggak nih ya kita coba untuk hai 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 oke nah disini kita langsung saja coba teman-teman ya untuk game yang lainnya guys ya kita coba tes Hai Nah teman-teman disini kita sudah masuk di dalam game ini ya teman-teman ya sniper elite ya Nah ini guys kita coba zoom Oh kita tandai dulu ya Tandai dulu nasi juga ada orang di sini nih Hai tuh Hai kaya teman-teman ini keren banget sih bisa Hai bisa lancar guys Hai mana dua orang di sini nih Hai lagi nggak ngomong lagi ya kita exit inokular nya kemudian kita pakai sniper deh kalau nggak salah ini L hold L hold L Oke pakai sniper kemudian kita pakai ini Oke kemudian R itu dia buat menenangkan ya Oke kita coba untuk zoomnya pakai apa nih zoomnya nih Oh ini kali Oh ini nih zoomnya nah Nah kita tekan ini ini harus tembak ini ya yang merah ya Hai nah yes Oke itu dia pelurunya melesat keren tem wuuu langsung robo guys longshot yang 102 meter Hai Nah kalau udah berarti kita tinggal jalan Hai tinggal jalan kesini guys tuh kalau pakai stick sih ini enak ya mainnya Hai nah untuk settingnya di awal sudah saya perlihatkan ya sama kayak ih kok gitu ya sudah lompat guys salah ini trus di sini nih lompat nih Nah gitu ya wile-wile telat cub wih telat-telat-telat yaelah susah kali nih nah gitu tuh oke sniper elite lancar cuy mantep nih ya Yang mau coba nanti bisa dicoba aja untuk Suyu emulator versi terbarunya Di versi 0.0.3 release guys Sini yang udah paling stabil ya Yang mau coba seperti biasa saya sertakan di deskripsi box Oke Dan itu aja mungkin teman-teman ya Untuk tesnya di suyu emulator versi terbaru Mungkin sudah beberapa waktu yang lalu sih Cuman disini baru saya bahas lagi Karena ada yang bertanya juga bang Ada update terbaru gak untuk suyu Nah kebetulan ada itu yang paling terbaru Dan paling stabil guys Makanya disini saya bahas ya Oke yang mau coba langsung aja di cek di deskripsi Oke itu aja semoga informasi ini bermanfaat Dan teman-teman bisa coba di aplikasikan Benar-benar bisa lancar di device teman-teman Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Mantap